Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini yang bermain Wisteria Oke teman-teman, jadi di video kali ini Gua akan mencoba untuk memberikan basic atau tutorial Yang perlu kalian ketahui, kalau kalian pertama kali main Wisteria ya Karena banyak banget yang nanya gua bang, ajarin aku cara main Wisteria bang Komen banyak banget ya, jadi di video kali ini gua akan buatin teman-teman, tenang aja Oke, jadi kalau kalian pertama kali nge-spawn, kalian akan kesini teman-teman Kalian akan nge-spawn di tempat ini, dan kalian gak akan punya apa-apa ya Gak punya pedang, gak punya katana, gak punya apa-apa lah pokoknya Kalian cuma nge-spawn disini dengan duit 200 tau gua ya Nah pertama-tama teman-teman, kalian mesti lihat menu dulu Cara buka menu ya, cara buka menu tuh disini kalian pencet L Tahan Lnya, ditahan ya Ditahan Lnya, nah dia akan kebuka kayak gini teman-teman Ada macam-macam informasi disini teman-teman Ada strength, ada agility, ada focus, ada lang capacity, ada spark XP, ada scene Ada contribution ya Nah untuk yang ini ntar gua bahas nanti teman-teman ya Yang ini akan gua bahas nanti, sekalian gua pengen bahas bagaimana cara jadi demon slayer Sama menjadi demon teman-teman ya, nanti gua akan bagi nih Kalau kalian mau langsung ke-skip aja gimana cara jadi demon slayer Atau mau gimana cara jadi demon, ini kalian bisa lihat langsung aja disini Oke Oke, nice Oke, pertama kita akan bahas dulu tentang ini semua ya Wipe data udah jelas dah ya Nge-wipe data kalian ulang dari awal Klan re-roll Oke, untuk klan ya, pertama kita bahas klan dulu Di game ini ada macam-macam klan teman-teman Kalau kalian lihat di kanan nih, ini ada banyak banget klan ya Ini klan-klan yang common semua nih Klan-klan yang gak punya efek apa-apa ya Jadi, kalau misalnya klan-klan langka atau bahkan sangat langka legendary Nah itu dia punya efek-efeknya teman-teman Untuk efek-efeknya kalian bisa lihat di deskripsi aja Ntar gua akan masukin di bawah Atau di comment, di pin comment ya Atau kalau misalnya nanti kalian ada yang komen, ntar gua pin deh Kalau misalnya kalian lebih cepet dari gua, gua pin deh Untuk ini ya, efek-efeknya dari klan-klan ini ya Karena setiap klan ini dia punya efek-efeknya sendiri teman-teman Contohnya, contohnya nih, klan yang gua pake sekarang ini Rengoku Dan Rengoku itu adalah termasuk klan yang langka teman-teman Rare 10% ya Nih ada kan, rare Rengoku Dan kalau gak salah Rengoku tuh nambahin damage 20% Sama dia punya idle teman-teman Idle animation ya Tuh kayak gini nih Ini namanya idle animation Jadi animasi kalau kalian gak ngapa-ngapain berdiri doang ya Nih kayak gini Dia pegang pedangnya ke pundak gitu Waduh keren bet dah Keren bet Kalau misalnya kalian bukan Rengoku Itu kalian gak punya idle animation kayak gini ya Mungkin klan lain juga punya, gua gak tau juga ya Dan kalau kalian Rengoku itu rambut kalian jadi kayak kuning Tapi dia akan merah-merahan ya Kayak Rengoku lah ya Jadi pas banget nih Ini Giorno Giovanna Tapi ada di dunia Kimetsu no Yaiba Kocak banget dah Rambutnya bener-bener sama kayak Giorno Soalnya gila gak Warnanya sama gitu Pas banget gua dapet Rengoku lagi Oke lanjut Untuk klan itu aja teman-teman Lalu ada Nichirin Nichirin tuh nanti kalian dapetin Kalau kalian udah jadi Demon Slayer Face kalian bisa ganti muka kalian Mata kalian bisa ganti warna mata kalian ya Warna mata kalian nih Warna mata gua tadinya hitam teman-teman Brown sih Coklat ya Cuman gua ganti Jadi warnanya merah gitu Cakep bet dah Lalu ada hair color juga Jadi rambutnya kalian bisa ganti warnanya Kalau misalnya kalian Klan-nya Keren Rengoku Yang emang warnanya kuning Kalian jangan hair color cuy Yang percuma gitu Dapetnya kuning lagi gitu kan Jangan Jadi kalau misalnya kalian biasa Nah baru bisa ganti-ganti teman-teman ya Lalu ada reset progress Nah reset progress ini Untuk ngereset yang ini ya Strength agility lang Itu tuh Buat ngereset itu tuh Semua tuh Bayar kalau gua Kalau gak salah balai Bayar kan Nah 250 robak ya Dan ini ada ganti nama juga Nama ya Nama ya teman-teman Bukan klan ya Nama tuh yang depan nih Yang Akio Kalau Rengoku itu klan ya teman-teman Jadi kalau misalnya kalian gak suka Nama kalian Akio Kalian ganti nih Name reroll Lalu ada bread reset Ini kalau misalnya kalian jadi Demon Slayer Lalu kalian udah punya pernafasan Kayak gue Gue pake pernafasan air sekarang Dan kalian pengen ganti Nah kalian pake yang namanya Bread reset ini Kalau gak salah bayar 250 ya Eh 280 Ini lagi diskon sih Berarti 300 Sekitar 300 lah 300 robaks lah Dan ini ada Demon Appearance Untuk mengganti Demon kalian Untuk mengganti tampilan dari Demon kalian Kalau misalnya kalian jadi Demon Blood Art ini teman-teman ya Blood Art reset ya Jadi disini ada beberapa Blood Art teman-teman Kalau kalian liat di atas nih Ada Blood Demon Art Ada Perfume Sama ada Explosion teman-teman Nanti gue bahas oke Dan ini ada Howry Change Ini baru teman-teman Ini baru update hari ini Ini gue gak tau cuy Ini apa ini Apakah dia Bayar Slayer Onry Oke kita beli aja kali ya Coba ya Coba-coba beli Apa nih maksudnya nih You purchase Howry Jadi Howry apa gue Lo baju Giorno Oh gue pake baju Giorno Mana Howry gue Gue gak ngerti nih Cara dapet Howry gimana ya Soalnya ini update baru teman-teman Nanti deh gue taro di komentar ya Cara dapet Howry teman-teman ya Oke sekarang kita lanjut dulu Kita bahas dari UI nya semua ya Ini yang dibawa ya Skill-skill nya Kalian udah tau Yang ungu-unggu ini Ini bar stamina Jadi jangan sampe abis Bukan stamina sih Apa ya Itu kayak ketahanan gitu teman-teman Dan disebelah kanan ini Sebenernya ada bar yang warna hitam ini Ini dia sebenernya warna kuning Itu adalah bar makanan kalian Jadi kalian harus makan terus di game ini teman-teman ya Kalian makan Untuk nge-regen darah kalian Jadi kalo misalnya kalian nih abis nih Abis ya Kalo kalian bisa liat nih Ini abis kan bar gue Nah kalo misalnya darah gue berkurang Dia gak akan regen coy Sampai kalian makan ya Ini gue taro dulu di 4 Lalu gue makan nih Makan ramen Oke Naik barnya Nah Kalo barnya naik Nah gue udah bisa regen coy Udah kayak gitu doang sih Lalu apalagi coy Langsung aja ya Kalian quest-quest ya Pertama kali apa yang harus kalian lakuin ya Jadi pertama kali Kalian nge-spawn tuh Dapet duit 200 Kalo gak salah Jadi kalo kalian mau jadi Demon Slayer Ini gue mulai bahas ya teman-teman ya Mulai bahas bagaimana Cara menjadi Demon Slayer Dan bagaimana cara menjadi Demon Ini gue ingetin lagi Kalo misalnya kalian mau langsung Skip aja ke Demon Kalian bisa Skip aja ke menit yang ini nih Atau kalo kalian Mau nonton yang Demon Slayer juga Ya gak apa-apa gitu kan Mungkin kebanyakan udah tau sih Demon Slayer ya Nah kalo kalian mau jadi Demon Slayer Yang pertama kali kalian lakukan Harus mencari duit teman-teman ya Ini kalian ambil aja quest disini Ini dia akan Menyuruh kalian untuk Nganter bunga Kalo kalian nonton video gue awal-awal Itu dia nganter bunga Ketempat disana Jauh banget sih Sekitar 1 kilo dari sini Lalu kalian akan mendapatkan duit Kalian harus mendapatkan duit Minimal 400 teman-teman Untuk membeli katana ya Karena kalian butuh katana pertama kali Oh ya by the way ini duit gue Bukan 71 ribu teman-teman ya Ini duit gue 71,005 Gue gak ngetik Kenapa bisa kayak gitu Aneh banget anjir Itu bukan 71 ribu loh Ntar dikira ngecet lagi gue 71 ribu Buat itu baik banget Bukan coy Oke Ini sekarang gue akan kasih liat Tempat-tempat questnya Dimana aja ya Buat kalian bisa Ngedapetin Duit ya Yang pertama tadi Tempat tadi Lalu kedua Kalian ikutin gue aja oke Oke cuy ini tempat quest kedua ya teman-teman Gue nyaranin kalian kesini aja Karena lebih cepet ya Ini adalah quest untuk mencari topi ya Jadi kalau kalian ngomong sama dia Dia akan minta untuk cariin topi kalian ya Dan kalian cari topinya tuh di sekitar-sekitar sini ya teman-teman Dicari di sawah-sawah ini ya Atau dia juga kadang-kadang muncul ada di belakang gerami kayak gini Ada juga di tengah-tengah sawah kayak gini Juga kadang-kadang ada Jadi kalian perhatiin aja teman-teman Kalian cari aja Sampai kalian dapet topinya tuh ya Ini ada kayak gini Ini juga namanya trinket teman-teman Ini trinket sama kayak di rock lineage ya Kalau kalian main rock lineage itu namanya trinket Nih gue dapet silver nugget nih Dan ini kalian bisa jual Jual kemana? Jualnya ke tempat yang disana tuh Yang kemarin gue bilang ada kayak peti Peti warna emas-emas gitu ya Nah jualnya kesitu Oke kalau kalian udah dapet duit 400 Kalian langsung aja sih ke kota kedua Yaitu adalah kota Renggoku teman-teman ya Nah di kota Renggoku ini Nah kalian bisa nih Mendapatkan pedang yang tadi gue bilang ya Harganya 400 teman-teman Jadi kalian beli pedang tuh di kota Renggoku yang ini nih Nah mantap Nah disini teman-teman Ini kota Renggoku teman-teman ya Jadi disini kalian bisa beli pedang harganya 400 teman-teman ya Ini kalau kalian liat nanti dia harganya 400 Nah ini nih 400 ya Ini kalian beli aja Kalau misalnya kalian pengen jadi monster Kalian beli Lalu abis itu kalian cari trainer yang mau kalian dapetin teman-teman Misalnya api Ini contohnya api ya Untuk lokasi-lokasi trainer kalian cari di Google Atau cari di Youtube Udah banyak teman-teman ya Gue gak perlu kasih terus sekarang ya Karena kelamaan gitu kan Kalian cari aja trainer Contohnya disini gue mau ambil api Nah kalian ngomong aja ke si api ini Nanti dia akan ngomong apakah kamu mau belajar pernapasan api Terus kalian bilang aja Yes saya mau gitu kan Kayak yang kemarin gue lakuin di video lah Mau 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 Terus terus ngomong terus aja Nanti setelah kalian ngomong-ngomong terus teman-teman Kalian akan diteleportasi ke tempat kalian bisa ngetrain Strength, Agility, Focus Dan ya pokoknya semua yang disini teman-teman ya Gak semua sih cuman strength sama agility doang sih sebenernya sih Kalau focus tuh kalian bisa latihan dimana aja ya Nah untuk lang capacity ini gue masih belum ngerti juga Karena gue belum mentok Katanya sih kalau breathing level kalian udah 35 Kalian baru bisa ngelatih lang capacity kalian ya Lalu ini spark XP itu ya duel berantem Lalu scene Nah ini untuk demon hati gue bahas Dan ini contribution Kalau misalnya kalian jadi demon slayer Kalau kalian melawan demon Atau kalian berhasil ngebulu demon Nge-execute demon Itu kalian akan mendapatkan contribution point teman-teman ya Dan contribution ini kalian bisa tukar dengan duit Ke markas demon slayer Dimana markas demon slayer bang Cari sendiri di youtube banyak ya teman-teman ya Gue gak perlu bahas disini oke Karena disini gue pengen kasih tau basic-basicnya aja teman-teman Nah kalau kalian udah berhasil ngomong sama dia nih Dan kalian udah berhasil latihan Kalau gak salah dia requirement awalnya tuh strengthnya 10 Agilitynya tuh 9 ya Kalau gak salah 9 Lalu fokusnya tuh cuman kayak 20 gitu deh Dikit deh teman-teman ya Untuk ngelatih Oh iya untuk ngelatih fokus tuh kalian masih mencet M ya Ini meditasi namanya Kalian latih fokus kalian disini Nah kalau misalnya kalian Mau ngelatih strength sama agility Itu di tempat trainingnya yang si orang ini ntar ya Ntar kalian akan teleportasi ke tempat training kalian Dan disitu kalian akan Ya latihan strength sama agility Strength tuh kalau gak salah kalian mesti tarik batu Dan kalau agility tuh kalian masuk ke tempat yang kemarin Di video gue Kalian nonton video gue deh Itu gue latihan agility ya Yang kalian lompat-lompat segala macem Gak jelas itu yang gue kena perangkap Nah itu disitu Latihan agility Oke Itu dia untuk demon slayer Gampang banget Nanti kalian kalau udah berhasil Apa mendapatkan ini semua Udah memenuhi syaratnya Syarat rank kalian Ini oh iya by the way ada ranknya coy Gue lupa coy ranknya ya Jadi ranknya tuh disini ada Mizunoto itu yang pertama Lalu ada Mizunoe Lalu ada Kanoto Lalu ada Kanoe Baru ada 4 teman-teman ya Jadi yang sekarang gue ini udah mentok Udah Kanoe Kalau kalian pertama kali Ngomong sama dia Itu kalian masih belum dapet Mizunoto coy Kalian harus selesaikan Final exam dulu ya Final selection dulu ya Tempatnya final selection Nanti kalian diarahin kok Jadi gue gak perlu Gue gak perlu ini ya Gue gak perlu kasih tau sekarang ya Tempatnya final selection Nanti kalian akan diarahin Kalau kalian ngomong sama dia Finish final action Nanti kalian akan ada kayak Tanda gitu Kesana kalau gak salah sih Di belakang deh Di belakang tempatnya kota pertama deh Kalau gak salah ya Tempatnya demon slayer tuh disitu temen-temen ya Tempatnya exam ya Nanti kalian harus bertahan Selama 10 menit Dari semua demon ya Cara paling gampang cuy Cara paling gampang ya Kalian manjat pohon oke Cara manjat pohon gampang Kalian bernapas dulu Pencet E Tahan Terus kalian naik aja Lalu kalian arahin mouse Kalian ke bawah kayak gini Arahin ke bawah kayak gini Lalu spasi-spasi Nah kayak gitu temen-temen ya Udah kayak gitu aja cuy Naik sampe ke atas ya Udah Kalian diam aja 10 menit Nanti kalau kalian berhasil Kalian akan langsung teleportasi balik Lalu kalian otomatis berubah Menjadi Mizunoto Udah gitu doang Dan kalian akan mendapatkan Nichirin Nichirin kalian Nih Nichirin gue nih Nichirin gue cakep banget nih Liat nih Warnanya biru-biru gitu cuy Keren tuh Beuh Warnanya sama lagi Kayak pernapasan gue Pernapasan gue air kan Sama cuy Biru cuy Beuh Kayak gitu temen-temen ya Untuk cara jadi demon slayer Gue yakin kalian pasti udah pada tau lah ya Dan untuk mendapatkan pernapasan Pernapasan ya Skill-skill pernapasan Yang kayak gue nih Gue udah punya water surface less Udah punya water wheel Lalu udah punya skill yang terakhir Flowing dance Itu kalian gak dapetinnya Harus naikin rank kalian Gimana cara naikin ranknya Kalian bunuh demon Bunuh demon sebanyak-banyaknya Sampai kalian ranknya naik gitu temen-temen Gak ada Gak ada ini sih Gak ada syarat ya sih Bunuh harus berapa sih Gue biasa bunuhin Terus temen-temen Sampai naik ya Cari aja kalo malem-malem Kan demon banyak tuh di luar-luar gitu Nah kalian bunuhin aja ya Tapi harus hati-hati Jangan sampai kalian mati coy Gak fokus kalian mati juga Cuman sayang aja gitu Item-item kalian disini ya Kalo kalian misalnya punya Teringket-teringket Kayak gue silver nugget Kalo kalian mati Itu kalian hilang cuy Semua cuy Barang kalian cuy Jadi jangan sampai Jangan sampai mati lah Kalo bisa ya Oh ya by the way Kalo rank kalian naik Itu semua strength Agility Fokus Dia syaratnya semua Kenaik temen-temen ya Jadi kalian mesti latihan Yang paling susah tuh Dari mizu noe cuy Kalo kalian mizu noe Itu strength kalian Dari 10 Per 10 Jadi 10 per 50 Wah mampus kalian mesti 4 kali Itu narik batu ya Wah aduh setengah mati loh Gue waktu itu trainingnya 2 jam lah Untuk selesain itu semua ya Temen-temen ya Tapi kalo udah naik-naik ke atas Udah gampang sih Cuman naiknya 20-20 Jadi ya Maksimum sekarang segini nih Gue gak tau apakah ini Bakal nambah lagi Soalnya nanti ranknya Pasti nambah lagi sih Oke kita lanjut Sekarang bagaimana Cara menjadi Demon ya temen-temen Cara menjadi demon Ini kalo kalian ngeskip Dari tadi Selamat datang lagi Kalian barusan ngeskip Beberapa informasi penting Gue gak tau itu Penting apa gak sih Menurut gue penting ya Oke Cara menjadi demon Itu kalian mesti Menaikan scene kalian Disini ada scene ya Dan cara untuk mendapatkan scene Satu-satunya cara Untuk mendapatkan scene Saat ini ya Saat ini loh Gue bilangnya saat ini nih Gue gak tau Nanti mungkin di update lagi Untuk saat ini Itu kalian harus membunuh NPC NPCnya bukan NPC demon Tapi NPC Civilian kayak gini ya NPCnya civilian Kalian harus bunuh NPC civilian Nanti kalian akan mendapatkan scene Satu civilian itu sama dengan Lima scene temen-temen Jadi kalo kalian mau jadi demon Itu sebenernya random scene ya Gue udah bikin karakter demon Dan itu dia dapet Dapet berubah jadi demon Saat dia scene nya Ada di angka 70 Temen-temen ya Ini sekarang kan gue 15 nih Nah waktu scene gue 70 Itu gue berubah jadi demon Ada yang bilang Pas 50 udah bisa jadi demon Ada yang bilang Kalo 100 baru bisa jadi demon Ada yang bilang 150 baru jadi demon Bahkan ada yang Ampe 300 sekalipun scene nya Dia belum bisa jadi demon Jadi ini tuh random banget sih Random banget ya Jadi kalo kalian beruntung Kalian akan cepet kayak gue 70 scene aja udah bisa jadi demon Tapi kalo misalnya kalian gak beruntung Ada yang bisa ampe 200 scene Ape 300 scene sekalipun Dia belum bisa jadi demon temen-temen Jadi ya Kalian tungguin aja lah Nanti kalo misalnya kalian jadi demon Dia akan ada pilihan We want to become a demon Jadi kalian pilih yes Lalu dia akan ada pilihan lagi Kalo kalian jadi demon Itu akan menghapus semua progress kalian ya Lalu kalian pilih yes lagi Lalu abis itu Akan ada muzan dateng ke kalian cuy Aduh gue gak punya Gak punya ini sih Gak punya youtube nya sih Kalian cari aja di youtube ya temen-temen ya Nanti akan ada muzan dateng Tapi Dia gak akan langsung dateng ke kalian Kalian mesti lihat dulu Dia ada kayak Ada kayak tandanya gitu Muzannya dimana Soalnya dia kadang-kadang suka Suka nge-stuck temen-temen Suka nge-stuck di Ini Dia nge-stuck disini jalan terus gitu ya Jadi kalian mesti cari dimana Dimana muzan nya ya Lalu kalian datengin muzan nya Lalu abis itu dia nanya ke kalian Apakah kulitku pucat Is my skin pale Kalian jawabnya no temen-temen Jangan yes ya Jangan yes Kalo yes kalian pulang lagi nanti jangan Kalo yes kalian akan mati dibunuh sama dia ya Jadi kalian pilihnya no Kalo kalian pilih no Kalian akan langsung jadi demon Udah itu aja temen-temen ya Itu dia cara untuk menjadi demon Gampang banget Coy gak gampang banget sih Karena kalian mesti farming scene kalian ya Dan kalian mesti bunuhin NPC-NPC yang ada gini-gini Ini kadang-kadang Dia gak nge-spawn temen-temen Jadi cara paling gampangnya Kalian ya Keluar masuk lagi Server hop ya temen-temen Cari server yang baru Kalian stay aja disini Kalian bunuh-bunuhin aja disini terus ya Apa NPC-NPC civilian itu Nanti kalian akan naik sendiri Dan kalo misalnya kalian jadi demon Dia namanya bukan breathing level cuy Namanya muzan blood ya Dan kalo gak salah Kalo kalian muzan bloodnya 200 Itu kalian akan bisa mendapatkan Blood art temen-temen ya Jadi kalo misalnya kalian 200 Itu kalian akan bisa mendapatkan blood art Kayak gitu temen-temen Jadi ada blood demon art Ada perfume Ada explosion Kalian dapet salah satu dari tiga inilah Kayaknya sama-sama Sama-sama balance sih tiga-tiganya ini ya Walaupun gue belum pernah coba oke Oke Jadi itu dia untuk cara menjadi demon Untuk cara menjadi demon slayer Juga udah gue jelasin Apalagi ya Kayaknya itu aja sih Yang perlu gue kasih tau kalian ya Gimana cara berubah jadi demon slayer Gimana cara berubah menjadi demon Gitu ya temen-temen ya Oh iya by the way untuk demon Dia beda lagi sama kayak ini ya Beda sama kayak demon slayer Untuk naikin ranknya ya Untuk naikin ranknya demon Itu kalian mesti dapetin scene cuy Jadi scene itu gak cuman kalian selesai Udah jadi demon Udah kalian gak farming scene lagi Enggak cuy Kalian harus farming scene Terus-terusan sampe mentok ya Mentoknya kalo gak salah 2500 Kalo gak salah ya Sekitar 2500 Ya pokoknya blood art lah Kalian bakal bisa ngedapetkan blood art Kalo kalian scene nya tuh tinggi temen-temen ya Jadi sebisa mungkin kalian naikin terus scene kalian Bunuh-bunuhin aja terus nih si pilihan ya Gak usah perdosa coy Dia NPC biasa coy Gak apa-apa jadi kalian bunuh sekalipun ya By the way disini kalian bisa jadi hybrid Setau gue Kalian bisa jadi hybrid Jadi kalo misalnya kayak gue nih sekarang Gue kan demon slayer nih Terus kalo misalnya scene gue tinggi Nanti gue bisa jadi hybrid Tapi gue gak tau Keuntungannya apa gitu Kalo misalnya gue jadi hybrid ya Gue masih memikir-mikir dulu sih Karena gue masih pengen jadi demon slayer ya Oke temen-temen Jadi itu dia untuk video tutorial kita kali ini Semoga itu ngebantu kalian ya Untuk nyari duit segala macem Nyari duit ya gampang lah ya temen-temen ya Ada questnya dimana-mana Itu ada quest ya Disitu ada quest Di tempat yang utama ada quest Di tempat farmer tadi ada quest ya Ntar disana ada kota lagi temen-temen Kota salju gitu Disitu juga ada quest Dua Eh satu sih Lebih tepatnya ada satu quest disitu Yaudah gitu doang temen-temen Gampang kan Sari duitnya gampang kok Gak gak sesuai banget kok Oke temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga share ke temen-temen kalian Semoga channel kita semuanya perempang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Cyauuu Sampai jumpa di video selanjutnya